Aku kan ketika ingin terjun di divisi trading Mindset, mental, dan modal Ada beberapa yang ngikut malah sampai jual rumah, hutang, itu gimana tuh? Halo Mas Indra, apa kabar? Halo, baik-baik Boleh cerita dikit dong soal cerita kamu bisa terjun di dunia trading saat aku Nah awalnya tuh aku belajar karena aku ngeliat panutan aku yaitu Warren Buffett Yang nomor satu tersukses, investor tersukses Akhirnya aku belajar, ikutin seminarnya Dan akhirnya aku pengen terjun ke dunia trading Karena aku liat ada peluang disini Tiga hal kunci bukan ketika ingin terjun di divisi trading Mindset, mental, dan modal Itu masih gimana nih? Mindset kita itu jangan kita berpikir kita trading itu mau cepat kaya Itu salah banget Tapi trading itu adalah mengembangkan dana kita Nah dana yang dipakai adalah dana nganggur Trading ini seperti bisnis Kadang bisa untung, kadang bisa rugi Nah tiga M tadi penting sih Mindset, mental, modal Dan banyak loh orang-orangnya Terus ada beberapa yang ngikut Malah sampai jual rumah Mutang, itu gimana? Saya juga mau melakukan bisnis itu Saya punya kursus trading.com Bagi saya belajar trading Cuman yang paling penting itu kita harus Mengedukasi mereka dulu tentang resikonya Nah banyak orang justru saya tolak nih Udah mau bergabung mereka garis rumah Jual tanah untuk belajar trading saya tolak Karena balik lagi Mereka ini harus paham resikonya Gak ada yang instant sih Semuanya butuh proses Apa kelebihan sekolah kamu dibanding sekolah trading yang lain? Aku pakai teknik ATM namanya Amati, siruh, modifikasi Jadi aku modif menjadi teknikal aku sendiri Aku sampaikan dengan cara yang mudah dimengerti Mungkin itu sih Apa yang udah bisa kamu beli dari hasil keuntungan profit kamu nih? Alhamdulillah rumah ya Aku baru mau bangun rumah di Jakarta Itu lumayan sih Puluhan M lumayan Daerah Alham Sutra Menyusul Kak Raffi Dan yang lain-lainnya Jadi Sultan Jakarta Mudah-mudahan ya Amin Tapi pernah gak sih yang kayak Barang pertama yang dibeli Ketika dapat hasil profit dari trading? Mobil sih kemarin Itu aku beli ketika aku mendapatkan 1 miliar pertama Yaitu BMW Akan sangat gampang Didekatin oleh CC Matreng Bener ya Tapi untungnya Sekarang aku udah punya pacar Udah ke arah serius juga Ada gak sih Selebrom Indonesia yang ikut belajar trading sama kamu? Kemarin justru aku waktu ketemu sama Kak Ruben Sama Kak Yvonne juga mau belajar Kak Titi DJ yang pernah jadi mentor aku Di ajang komponisi juga mau belajar Itu sih yang paling gede Boleh dong di-share ketipan sukses dari kamu? Bekerjalah sekeras-kerasnya Sampai semua yang kamu anggap mahal Menjadi Bener banget Terima kasih Kak Yvonne